Pada Minggu 2 Agustus 2020 malam, seorang ibu bernama Sri Wenti Misa, 22 tahun, melahirkan bayinya di atas mobil patroli polisi. Ia melahirkan di atas mobil patroli polisi di kawasan Belah Batuh, Giyanyar, Bali. Berawal dari Sri yang berboncengan dengan sang suami untuk menuju ke rumah sakit Sanjiwani di Batu Bulan, Giyanyar. Kemudian saat melintas di Jalan Gajah Mada atau sebelah puskesmas dua belah batuh, Sri tak sanggup menahan lagi. Pada saat yang sama, empat anggota polisi dari Polsek Belah Batuh melintas untuk berpatroli. Mereka kemudian berhenti dan menaikkan Sri ke atas mobil patroli untuk dilarikan ke rumah sakit Sanjiwani, Giyanyar. Namun belum sampai ke rumah sakit, Sri sudah melahirkan bayinya tanpa bantuan medis. Dikutip dari Kompas.com, Senin 3 Agustus 2020, sang ibu dan bayinya kemudian tetap dibawa ke rumah sakit Sanjiwani untuk mendapatkan penanganan medis. Peristiwa tersebut dibenarkan oleh Kapolsek Belah Batu, AKP Yoga Widyatmoko, melalui keterangan tertulis Senin 3 Agustus 2020. Kondisi sang ibu dan bayinya sehat dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kondisi sang ibu da polisi untuk menel siaa ke rumah sakit. Kondisi sang ibu da polisi merawat di rumah sakit. Kondisi sang ibu da polisi merawat mesin di rumah sakit mais homoseteria, Pada saat kalau ditang ibu dan bayinya dia. Indah 해� Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton